Pada hari ini, Prioritas TV menghadirkan sebuah laporan istimewa tentang rencana pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk memugar Taman Terbuka Hijau Insinyur Soekarno di Kota Agung. Dengan sejarah yang kaya, Taman ini menjadi saksi bisu pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1948 di lapangan Tugu yang kini dikenal sebagai Taman Kota. Sebab dirinya pernah berpidato disaksikan para veteran. Sebuah pertemuan penting di gedung fasilitas utama, Islamic Center Kota Agung pada Selasa 20 Februari 2024, menjadi titik awal dari perencanaan konsep pemugaran ini. Pejabat Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, memimpin pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan lembaga terkait. Tujuan utama dari konsep ini adalah menjadikan Taman Terbuka Hijau Insinyur Soekarno sebagai pusat kegiatan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Langkah-langkah konkret telah disusun untuk memperindah dan memperluas fungsi Taman tersebut, termasuk rencana pembangunan patung proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, sebagai penghormatan atas sejarah yang ada. Konsep pemugaran ini melibatkan perencanaan yang holistik untuk memastikan bahwa Taman tersebut dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda menjadi pendorong utama dalam menjalankan rencana ini. Tidak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap kelestarian elemen-elemen bersejarah dalam taman, seperti tuguh sejarah dan pohon-pohon besar seperti beringin, mahoni, dan pohon asam. Hadis, salah satu tokoh pemuda, bahkan mengusulkan penanaman tanaman ikonik Tanggamus untuk menambah keunikan taman. Dalam keterangan kepada media, Pejabat Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, menegaskan bahwa revitalisasi taman kota sebagai pusat ruang terbuka hijau adalah prioritas utama. Dana akan dialokasikan secara bertahap, dengan tahap pertama mendapat alokasi sebesar 1,9 miliar rupiah, mengingat keterbatasan APBD. Masyarakat di kota Agung diimbau untuk merasa memiliki dan menjaga taman setelah direvitalisasi sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan ruang publik. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilan dari rencana pemugaran ini. Yang utama adalah revitalisasi perbaikan taman kota sebagai pusat ruang terbuka hijau, sebagai pusat aktivitas masyarakat. Ini yang akan kita lakukan, sehingga ruang terbuka hijau atau taman kota Agung ini bisa jadi bagian, jadi bagian untuk pembendahan kota di kota Agung. Jadi ke depan akan membeli, menginformasikan sebagai pembuatan daesah indera. Jadi kan masyarakat perlu tempat untuk berkumpul, tempat hiburan, aktivitas. Nah, selama ini memang belum optimal. Kelakukan pembendahan di sana-sini tidak berubah total. Dengan tetap melakukan sebagai fungsi pembangunan yang berkelantikan. Berapa dana yang akan digelentorkan, Pak? Kalau dananya masih bertahap ini, ya. Pertahapnya tahap ke-1 ini kurang lebih 2 aneh, 1,9. Karena keterbatasan APBD, kita lakukan bertahap. Sesuai kemampuan APBD yang ada. Membawah untuk masyarakat Agung khususnya apa, Pak? Atas dibangunnya teman kota, ya Pak? Ya, harus, bahwanya harus ada rasa memiliki. Kalau nanti insya Allah sudah direkab, harus dijaga. Yang menjaganya tidak hanya aparat, tapi masyarakat yang menjaga. Kalau ada yang mengganggunya, nanti masyarakat yang harap. Tetandanya, yang pertama itu milik masyarakat. Yang mengatakan, Pak, atas keberanian Pak PJ Bupati? Ya, kita menyikapinya dengan positif. Sesuai dengan tema kita juga, sekarang ini memang harus perubahan. Harus perubahan. Jadi, seperti yang kita usul-usulkan juga, khusus terkait dengan tanam tumbuh yang ada, harus tanam tumbuh yang berpotensi, seperti yang memiliki ikon untuk Tanggamus. Pohon pala, pohon mangga. Jadi, yang bersih-bersih juga ada insentif atau tungguan untuk ke depan. Jangan pohon-pohon yang tidak berpotensi. Seperti pak, seperti palem, pohon-pohon apa itu yang sebatas merimbunkan-rimbunkan saja kan, tidak ada tungguan. Artinya, ya tidak berpotensi. Dari Kota Agung Tanggamus, Herdi melaporkan untuk Prioritas TV. Tetap terhubung dengan Prioritas TV untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan pemugaran Taman Terbuka Hijau Insinyur Soekarno yang menuju ruang publik yang lebih berkualitas. Terima kasih telah menonton!